selamat menikmati oke video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di yamaha new r25 tahun 2019 punyanya guru raka namanya nanti di follow instagramnya dan karena saya bahas ergonomi jadi saya tidak membahas secara desain ya jadi langsung saja saya akan naik untuk merasakan bagaimana sih ergonomi kaki tangan dan sebagainya nah jadi seperti ini ya posisi duduk saya ketika naik di yamaha new r25 tahun 2019 ini pertama dari posisi kaki ini jangkauannya cukup menapat cukup enak karena saya duduknya itu paling depan ya paling ujung kalau saya mundur ke belakang ini jadi jinjit tapi jinjitnya itu masih sangat normal ya dan masih cukup nyaman untuk berat motornya sendiri sih ini tidak berat sih umumlah seperti di motor-motor 250 cc yang lain kelihatannya memang besar dari tangki nya ini tuh tangki nya ini kelihatan lebar ya dan ini bukan tangki asli tapi pakai cover tangki aslinya ada di dalam lalu untuk joknya ini sama seperti r25 yang lama kemudian mt25 dan juga new mt25 untuk kelas sport ini sangat nyaman dimana busanya empuk dan juga cukup tebal jadi dipakai untuk waktu yang lama itu tidak cepat pagal sih lalu untuk posisi tangan ketika menjangkau stang seperti ini ini menurut saya tidak terlalu menunduk sih kalau saya bandingkan dengan r25 yang lama itu hampir-hampir sama cuman ini sedikit lebih menunduk karena kan ini stang nya sudah pakai andriok nah kenapa meskipun sudah pakai andriok tapi kok posisinya itu tidak menunduk sekali pertama dari joknya itu cukup rendah jadi ketinggian jok dengan stang itu lebih tinggi stang nya kalau biasanya itu kan joknya itu sejajar ya dengan stang nya kalau posisi andriok kalau ini tidak jadi masih nunduk nya masih nunduk nyaman lah dan untuk posisi kaki ketika naik ke full step seperti ini ini juga masih sama dengan r25 yang lama mt25 dan juga new mt25 dimana posisinya tidak terlalu maju juga dan tidak terlalu mundur jadi ini nekuk nya nyaman lah masih cukup enak kemudian untuk posisi lutut seperti ini ketika menggapi tangki ini juga tidak terganggu sama sekali dengan adanya body fairing di samping jadi jaraknya masih jauh bahkan dengan frame slider pun juga masih jauh untuk postur tinggi saya yang 167 cm kemudian bicara suspensi ya untuk yang depan yang depan ini karena pakai usd atau upside down jadi karakternya itu lebih kaku ya kalau kita bandingkan dengan model sebelumnya kalau yang belakang ini untuk setelan yang punya cukup empuk sih tapi enaknya kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita mau keras ataupun empuk jadi disini ada 5 setelan nah sekarang kita lihat bagian cockpit seperti ini ini karena ada beberapa modifikasi ya jadi rasanya itu seperti ada aura Yamaha R1 yang pertama dari windshield ini juga lebih jenong kelihatan R1 sekali kemudian bentuk speedometer nya juga ini meskipun tidak TFT seperti di R1 ya tapi untuk bentuknya sih hampir hampir mirip lah dan ini sama dengan new NT25 sama persis cuma ada sedikit saja perbedaan lalu untuk bagian segitiga atas ini juga model berubang dan untuk spionnya ini ya spionnya sudah diganti pakai punya nya Kawasaki ZX10R original jadi kelihatan R1 sekali sih nah disini ada tabung minyak rem punya nya Brembo dan master remnya ini pakai Brembo nya untuk Yamaha R1 oke untuk tombol-tombol di stang yang sebelah kanan sini ini ada engine click switch dan juga starter yang menjadi satu ya seperti di new NT25 dan juga MT15 Yamaha Saber XXR155 dan mugi-mugi di atasnya tapi disini ada hazard ya seperti di new MT25 ya kalau di kelas 150 CC nya tidak ada yang sebelah kiri ini ada pass beam lampu dekat lampu jauh klakson dan chain dan ini bentuknya juga sama dengan new MT25 dan juga kelas 150 CC yang lain untuk kuncinya seperti ini ya ini juga masih sama dengan model sebelumnya dan belum berlengkapi dengan pengaman magnet atau kunci ganda jadi hati-hati sih kalau kalian parkir di tempat yang kurang aman coba kita buka untuk tutup tangki bensinnya nah tutupnya seperti ini yang pasti sudah model datar ya jadi lebih sporty dan modern kemudian kita akan lihat apa saja yang bisa ditampilkan di panel speedometer ini nah ini cara bentuk sama persis dengan yamaha new MT25 cuman perbedaannya disini sih kalau di new MT25 itu disini ada logo MT nya kalau disini tidak ada untuk info yang ditampilkan disini ada penunjuk putaran mesin gear indicator yang juga kalau netral juga hidup disini kemudian ada penunjuk suhu penunjuk kecepatan penunjuk sisa bahan bakar disini ada jam disini ada odometer yang kita bisa ubah melalui tombol select disini disini ada trip 1 trip 2 konsumsi bahan bakar km per liter secara real time kemudian ini rata-ratanya 23,2 km per liter kemudian trip meter dan disini ada indikator oil ya untuk menandakan kapan waktunya ganti oli kemudian balik ke odometer lagi dan disini ada beberapa indikator yang sebelah kiri ada netral scene kiri penunjuk oli kalau sudah naik kemudian cek engine di sebelah kanan disini ada logonya Yamaha kemudian disini ada shift light scene kanan dan juga lampu jauh nah seperti tadi disini ada 2 tombol select dan reset untuk merubat tampilan odometer dan juga mengatur jam jadi infonya ditampilkan cukup lengkap di kelasnya ya standar lah dan untuk bentuknya juga saya suka jadi ala-ala muge ya oke sekarang saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan dan juga saya akan mencoba duduk di belakang ya sebagai penumpang bagaimana ergonominya nah ini teman saya ketika mencoba naik di Yamaha new r25 tinggi badannya berapa mas untuk tinggi badannya 175 dengan berat dengan berat 70 kg nah disini bisa kalian lihat untuk posisi kakinya ini sangat menapat bahkan cenderung meneguk ya jadi dengan tinggi 175 cm tidak ada masalah sama sekali ya untuk menjangkau tanah kemudian untuk posisi kaki ketika naik ke footsteps nah seperti ini ini juga posisinya nyaman ya sama seperti inti 25 jadi posisinya seperti ini dan body firingnya juga tidak mengganggu sama sekali jarak ke frame slider juga masih jauh kemudian untuk posisi tangan pendapat masnya gimana oh ya tapi tidak terlalu menuduk ya cuman posisi tangannya lebih turun gitu ya tapi kalau untuk motorsport firing dibandingkan dengan kompetitornya ini termasuk nyaman atau masih tergolong terlalu bungkuk jadi dengan posisi seperti ini ya masih oke lah masih nyaman untuk dipakai harian jadi tidak mudah pegal ya oke sekarang saya akan coba duduk di belakang ya sebagai penumpang bagaimana ergonominya nah seperti ini posisi penumpang ketika duduk di Yamaha New R25 ini ini posisinya tidak jauh berbeda ya bahkan sama persis dengan New MT25 dan juga R25 yang lama karena ya dari model sebelumnya tidak ada perbedaan sama sekali di belakang cuma ada beberapa detail kecil saja yang pertama dari joknya ini joknya lega tapi tidak seempuk yang depan apalagi semakin ke belakang ini semakin tipis namun untuk yang bagian paling depan ini sangat tebal dan cukup empuk dan posisi kakinya ini juga pas tidak terlalu turun juga tidak terlalu naik jadi cukup nyaman untuk dipakai waktu lama lalu untuk jarak ke rider seperti ini ini juga tidak terlalu jauh karena posisi rider juga tidak terlalu bungkuk ya meskipun ini motor sport firing dan stangnya sudah under yoke tapi posisinya masih cukup tegak membuat jarak ke rider ini tidak terlalu jauh motor selisih tingginya sih ya cukup ada selisih tapi tidak terlalu ekstrim seperti di motor motor katakanlah motor saya sendiri ya Yamaha Sabre itu cukup tinggi sih dan ini juga masih ada sisa di belakang cukup banyak dari joknya juga masih ada sisa sedikit dan bodi belakang juga masih cukup panjang jadi ada rasa tenang sih duduk di sini untuk settingan bawaan dari yang punya ini cukup pas tidak terlalu lumpuh juga tidak terlalu keras jadi ambil tengah-tengahnya lah nyamannya dapat stabilnya juga dapat oke mungkin itu aja ya bahasan saya mengenai ergonomi Yamaha New R25 tahun 2019 ini semoga video saya ini bermanfaat ya untuk kalian sebagai info tambahan untuk mempertimbangkan membeli motor ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya follow juga sedangkan saya di dan juga jangan lupa follow instagramnya yang punya motor ini ya beruraka oke terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati